Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana muhammadin abdillah Wala hawla wala quwata illa billah Apa kabar sahabat muslim semua Perkenalkan nama saya Muhammad Baliyabni Malkan Saya biasa dipanggil dengan Mas Baliyab Dan saya adalah salah satu santri di pondok pesantren Al-Itifat Bandung bagian selatan ini Saya beserta rekan-rekan saya yaitu Awawan, Ada Arobi, Mang Ijal Kami berempat berupaya untuk membuat sebuah kreasi melalui media sosial Di antaranya adalah Facebook, kemudian ada Whatsapp, Instagram, dan Youtube, dan lain sebagainya Baik, kami berempat memberi nama channel Youtube kami dengan sebutan 7 Channel Atau 7 Channel Yang mana kita sama-sama tahu bahwasannya angka 7 yang memiliki filosofi yang luar biasa Di antaranya adalah kita mulai dari tanah yang berlapis 7 hingga langit berlapis 7 Neraka berlapis 7, surga berlapis 7 Dan bahkan ketika kita sebelum dilahirkan ke dunia ini Masih berada dalam kandungan rahim ibu kita Kita disyukuri oleh keluarga kita pada usia kita 7 bulan Seperti itu ya Kemudian setelah lahir ke dunia Kita tahu di antara bulan-bulan Hijriah Yang ketujuh adalah bulan Rajab Dimana saat itu Rasulullah Muhammad SAW telah diisrah dan dimeresahkan oleh Allah SWT Sehingga memperoleh tugas utama bagi kaum Muslim segenia Yaitu sholat 5 waktu Yang mana ketika kita jumlah rokaat dari 5 waktu ini selama 1 hari 1 malam adalah 17 rokaat Ketika kita sholat berjamaah pun kita akan memperoleh pahala yaitu 27 derajat Dan sampai kita meninggal pun kita akan didoakan bersama-sama oleh keluarga, tetangga kita semuanya Minimal itu adalah 7 hari Sehingga kita didoakan seterusnya Amin ya Allah Untuk itu kami memiliki tujuan dari operasian media sosial ini Dengan tujuan utama adalah dawah Dan yang akan kami share melalui media sosial-media sosial nanti Pertama adalah kegiatan santri pendok pesantren al-itifat Dan ada juga pidato singkat dari santri-santri maupun asatid yang ada di pesantren ini Kemudian ada humor atau simple humor ya dari anak-anak Kemudian ada juga short English education Dimana melalui program ini sahabat semua bisa belajar bahasa Inggris dengan mudah Melalui Youtube dan lain sebagainya Kemudian ada juga kelistrikan sama dengan bahasa Inggris Dan yang terakhir yang akan kami share dengan media sosial kami adalah Agribisnis pondok pesantren al-itifat yang menjadi ciri utama pondok pesantren ini Mandiri melalui agribisnis Oke Oleh karena itu mohon dukungannya bagi para pengguna media sosial semua Supaya apa yang kami share dalam media sosial nanti Benar-benar berguna dan bermanfaat Bagi kami, bagi negeri dan agama yang tercintai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih